Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Balik lagi bersama saya di channel Mr.Kong Di channel yang memberikan informasi tentang associate main Khususnya bagi kalian para pengguna server global dan server Cina Kumaha gengs, kabar nasihatnya, daramang, suganma, areling, amin Oke gengs, video kali ini kita akan membahas tentang informasi baru Atau ada update terbaru guys Ini mungkin update yang paling besar ya menurut saya ya Atau perubahan yang paling besar yang ada di associate main guys Hmm ada apa nih guys Pokoknya informasi yang saya dapatkan ini dari pusatnya Informasi tipusat pokoknya ya namanya Jadi dari pusat itu ngirim email ke sayanya Dan memberikan kepercayaan juga buat saya untuk memberikan informasi balik lagi Kepada kalian semua para pencinta associate main guys Oke guys sebelum itu saya tidak pernah bosan untuk mengingatkan kalian yang baru pada nongkrong disini Yang baru tau channel Mr.Kong yang bermanfaat ini guys Jangan lupa di subscribe guys Karena subscribe itu gratis di like, di komen, dan di follow juga instagram saya guys Oke langsung aja daripada banyak bacot kita ke informasi atau ke email dari GM associate main Indonesia Salam kobel mania mantul Oke geng sini udah masuk ke emailnya langsung aja kita bacakan Tapi judulnya itu adalah UI overhaul Oke Halo Mr.Kong kami dari GM associate main Indonesia Akan membawakan berita bagus yang tentunya buat kalian para Islander Wow bagus apa nih berita bagus apa guys kira-kira ya Kami sangat mengapresasikan kalian yang telah ikut kami dalam perjalanan tentang pengalaman bermain terbaikmu guys Wow Kami juga sedang bekerja keras untuk mengoptimalkan performa menjadi lebih baik Dan isu-isu lainnya yang muncul sejak season pass kemarin ya Season pass 4 ini guys Karena banyak banget bugnya ya guys ya Dan developer Indonesia itu sedang apa ya Berusaha untuk memperbaikinya guys Karena emang itu tugas mereka ya Cuman kita kan namanya juga manusia ya Ada keterbatasan ya guys Jadi kita tunggu aja atau kita sabar aja guys Dan saat ini kami tim developer Indonesia Khususnya Indonesia sedang mengerjakan update besar yang kami namanya itu UI overhaul Apa ini link di bawah ini adalah detail update UI overhaul Yang sedang kami kerjakan guys Oke ya langsung kita tengok guys Ada apa ini UI overhaul itu apa guys Oke langsung kita klik Oke guys ini udah masuk ke linknya Langsung kita bacakan aja guys Memperkenalkan update SS1 atau UI overhaul ya SS1 disini tuh mungkin adalah season pass 11 yang ada di server Cina guys Nah halo Islander kami dari developer Indonesia Halo Islander kami adalah dari Halo Islander kami adalah developer associate man Dan kami akan membawakan berita bagus nih Objektifnya guys dari keseluruhannya ya Yang pertama itu adalah perbaikan kualitas grafis nih Nah kemarin itu kan grafisnya tuh atau gambarnya tuh kan udah bagus ya Dan sekarang ini mau diperbaikin dan mau dibagusin lagi guys Wow mantap ya Apa nanti jadi sosis beneran guys Yang kedua itu adalah peningkatan umpun pengalaman pengguna guys Ini mungkin kayak bug-bug yang ada di server global ini ya Kan lumayan agak banyak sekarang ya guys ya Tapi satu persatu udah gak ada guys Kayak ping 0 itu udah gak ada Sosis yang jadi tuyul itu guys Yang cuma gak helm sama senjatanya doang Itu juga udah gak ada Terus sama ini guys Yang terjun payung kita yang ngambang itu guys Itu juga udah gak ada ya Udah di fixin ya guys ya Nah sekarang yang ke gameplaynya guys Yang pertama nih mengurangi waktu untuk handle battle mode Dan di map berbeda guys Yaitu adalah saat kalian start Itu kan diatasnya ada matching gitu ya Kadang suka lama guys di map battle island ya Khususnya ya Kalau di rainbow tuh kayaknya gaknya 5 detikan deh kayaknya langsung ini ya Langsung matching ya Nah mungkin seperti itu ya Yang kedua adalah menyediakan tujuan yang jelas Dan prestasi instant yang diperlukan untuk banyak mode guys Ini saya gak tau nih guys kira-kira apa nih Nah selanjutnya ada toko nih guys Nomor 1 ya Memastikan semua produk tertata dengan jelas Di toko dengan transisi yang halus guys Wih mantap ya Ini mungkin tempat-tempat saat supply box Atau beli candy atau gitunya tuh lebih bagus pokoknya ya Atau ada transisi Saat kalian scroll tuh ada transisinya gitu guys Pokoknya lebih mantap ya Dan yang selanjutnya ada interaksi nih Yang nomor 1 Meningkatkan performa visual Tampilan kendaraan dan sentuhan personal guys Ini yang jelas di gameplaynya ya Jadi performa visual itu ya mungkin grafisnya Terus tampilan kendaraannya mungkin lebih halus Atau lebih bagus Dan sentuhan personalnya guys Itu adalah si sosis kita sendiri ya Nah yang kedua adalah Mengintegrasi tampilan profil guys Jadi informasi profil yang kita di atas kiri itu ya Itu kayaknya lebih bagus gitu guys Atau lebih jelas ya Lebih banyak ya data-data diri kita guys Dan yang nomor 3 adalah Meningkatkan efisiensi dalam mengakses profil Dan pengalaman berinteraksi guys Ini saya juga belum tau guys Terus selanjutnya ada penyelesaian grafis nih Yang pertama Mengganti visual UI original dengan art style Yang Barry guys Apa ini? Yang Barry itu seperti apa guys? Atau yang baru mungkinnya tulisannya ini kayaknya Tipo guys Yang kedua Memperkenalkan animasi Bagian yang penting dari desain interaksi Dan inti dari servis Serta kualitas visual guys Nah ini banyak animasi-animasi yang baru Di lobby-lobby kayak gitu ya guys ya Pokoknya lebih bagus ya Nah ini guys Ini seperti ini mungkin ya Wow Tuh kan ada transisinya bagus ya Lebih keren loh Kayak apa ya Lebih HD gitu ya Wow Mantap guys Oke ya Kayak gitu guys Ini tampilan lobby-nya ya Nah ini guys Kita masuk ke eksplorasi Art style ya Kami berniat untuk memberikan Desain grafis yang lebih baik Dan sesuai dengan trend terkini guys Melalui proses ini Kami juga telah mengetes beberapa solusi praktis Untuk membuat perbedaan Dan akhirnya Kami memutuskan gaya cheat kami sendiri Flat design Simple dan stylish Nah kalau yang comic style Trendy Tapi terlalu terfokus di desain elemen Dan kurang fleksibel guys Nah kalau cheat style Simple, trendy dan lain Daripada yang lain guys Hoho Mantap ya Emang cheat style kayaknya lebih baik guys ya Lebih cocok untuk Associate main developer global ya guys ya Oke guys Lanjut lagi ya Nah ini guys Major system overhaul Gameplay-nya nih ya Nah yang pertama Menambahkan rekaman loop Di sebelah kanan Seleksi mode Untuk mengilustrasikan mode gameplay Yang dipilih secara intuitif guys Mungkin ini ada Fitur rekaman ya Dan mungkin juga mirip Kayak mobile legend gitu guys Ada record history ya Oh ini jelas Bener-bener penting Buat saya ya Yang males buat Ngerekam gameplay guys ya Nah jadi ada rekamannya Wih mantep banget guys Dan di nomor 2 Menambahkan tampilan Base mode spesifik Dan membaginya Ke 7 tier Untuk mendemonstrasikan Progres secara real life guys Ini gak tau ya Seperti apa nih Tampilan base mode spesifik Terus ke 7 tier nih Maksudnya apa nih Saya belum tau ya Nah yang ketiga adalah Menghilangkan deskripsi tambahan Dan memindahkan bar navigasi Ke bagian bawah halaman guys Ini deskripsi Kayak misalnya Artinya custom room apa Nah itu nanti Deskripsinya ada di bagian bawah gitu ya guys ya Oke guys Ini lanjut lagi ya Nah ini guys Ini mode Kayak Classic room nya ya Tuh kayak gini nih Jadi di kanannya tuh Ada videonya guys Mantep juga ya Keren-keren guys Oke Nah sekarang kita masuk ke kategori Tokonya guys Yang pertama ya Overhaul UI Toko untuk beradaptasi Dengan style baru guys Jadi ya ini Style barunya seperti ini ya Keren ya guys ya Dan yang kedua adalah Menambahkan bar navigasi scroll Untuk menentukan lokasi item Secara instant guys Jadi itu ada di sebelah kiri guys Itu ada Icon-icon gitu lah guys ya Nah yang ketiga adalah Penyesuaian gambar icon Supply box guys Nah ini icon-nya jadi lebih bagus ya Gambarnya lebih bagus guys Pokoknya the best ini ya Aduh Nah sekarang kita masuk ke kategori terakhir guys Yaitu adalah interaksi ya Yang pertama nih Mendesain ulang tata letak Dan penyesuaian profil Sesuai feedback dari komunitas Mungkin ini apa ya Tata letak sih Kayak win rate-nya Atau top 10-nya Ada KD-nya Ada FIG rating-nya Nah itu diperbarui gitu ya guys ya Terus di bawahnya tuh ada SS3 Season Oh mantap ya Nah di nomor 2-nya Menghilangkan rekor history divisi Dan battle pass Hanya status Terkait battle pass sajalah Yang akan dimiliki konsentensi Aduh apa ini Bacanya sampai berlibet guys Ini pokoknya tampilannya seperti ini ya Informasinya ya guys ya Keren juga loh guys Oke guys Pokoknya Saki 2-nya Tipusat ma Informasi nano Penting guys Buat kalian semuanya Buat everybody Dan semoga Hasil kerja keras Tim developer Indonesia itu Berbuah hasil ya Yang maksimal guys Semoga Tidak ada lagi Bug-bug Yang meresahkan ya Karena yang saya rasakan itu Di season 44 ini tuh Bacanya meresahkan semua guys Bener-bener merugikan player Seperti kalian juga ya guys ya Sama-sama dirugikan guys Tapi gak apa-apa lah Untungnya Developer Indonesia Atau developer global itu Memberikan solusi guys Itu adalah Memberikan candy ya Candy gratis ya Itu yang paling ditunggu ya guys ya Oke guys Akhir kata Saya Mr. Kong Assalamualaikum Wr. Wb Salam sehat selalu guys ya Peace Sub indo by broth3rmax Terima kasih.